Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua Nikmat sehat, iman, dan nikmat belajar Semoga soli dan soliha mentari Arido sehat dan tetap semangat Meskipun kita semua belajar di rumah Semangat belajar, semangat menuntut ilmu Allah menurunkan ayat tentang perintah membaca Terdapat dalam Quran Surat Al-Alaqq ayat 1-5 A'udhu billahi minash shayatanin rajim Bismillahirrohmanirrohim Iqara' bismi rabbika alladhi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqara' wa rabbukal akram Alladhi allama bilqalam Allama'l insana ma lam ya'alam Sadaqallahul azim Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sebumpal darah Bacalah Dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia dengan perantara Kalam atau pena Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Kata yang pertama Allah turunkan ke muka bumi adalah Bacalah Tugas yang Allah berikan pertama kali kepada malaikat adalah menulis Jadi Membaca dan menulis memiliki tempat yang khusus di dalam Al-Quran Untuk memahami sebuah bacaan Kalian harus membaca dengan baik Tidak terburu-buru Dan menuliskan hal-hal yang penting dalam setiap bacaan Oke Solih dan solihagret 4 Hari ini Kita akan belajar tentang Gagasan pokok dan gagasan pendukung Pikiran utama atau gagasan pokok adalah Inti dari cerita dalam satu paragraf Pikiran penjelas atau gagasan pendukung Merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks Cara menentukan gagasan pokok Pertama Biasakan membaca lebih dari satu kali Dua Membaca di awal dan akhir paragraf Tiga Membaca keseluruhan teks Dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan setiap paragraf Perbedaan gagasan utama dan gagasan pendukung Gagasan utama berisi ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf Gagasan pendukung berupa urayan atau tambahan informasi yang mendukung gagasan utama Berikut contoh penyelesaian gagasan pokok dan gagasan pendukung Mari kita baca teks di bawah ini Suku Gayo Gayo merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami dataran tinggi di Provinsi Aceh bagian tengah Mayoritas suku Gayo Mayoritas suku Gayo beragama Islam dan mereka dikenal taat dalam beribadah Bahasa yang digunakan adalah bahasa Gayo dan digunakan dalam percakapan sehari-hari mereka Gagasan pokoknya adalah Lihat kembali kalimat pertama Gayo suku bangsa Provinsi Aceh Gagasan pendukungnya adalah Lihat kalimat berikutnya setelah kalimat pertama 1. Mayoritas agamanya Islam 2. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Gayo Baik teman-teman, kita berlatih kembali teks berikutnya Bentuk kesenian Gayo yang terkenal adalah Tari saman dan seni bertutur yang disebut didong Selain untuk hiburan dan rekreasi Bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi Ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat Di samping itu ada pula contoh kesenian Seperti tari bines, tari munalu, guru didong, dan melekan atau seni berpidato berdasarkan adat Gagasan pokoknya adalah Bentuk kesenian Gayo adalah Tari saman dan seni bertutur yang disebut didong Gagasan pendukungnya adalah 1. Fungsi kesenian 2. Contoh kesenian Sekian penjelasan dari bu guru Nuria Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Semoga bermanfaat Terus latihan yang banyak ya Agar mahir menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Aku yakin bisa karena Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh